ketemu lagi dengan saya Essence ya udah cukup lama ya hampir sebulan kurang lebih saya belum buat video lagi karena kemarin itu Alhamdulillah saya dan istri saya juga anak-anak saya itu kita merayakan anniversary gitu kan jadi saya sempat mampir ke Singapura dan ke Malaysia dan ya pasti saya juga baru-baru parfum gitu kan yang di Singapura itu ada 4 rekomendasi parfum namanya Mustafa ya dia kayak semacam depthstore gitu dia sampai ada dua gedung ya si Mustafa ini dan sayangnya saya juga nggak memungkinkan untuk saya mengambil video di sana karena waktu pas saya kesana itu kondisinya sangat rame sekali juga jadi agak sedikit risih dan terus yang kedua juga saya mencari parfum di sana yang yang saya cari itu enggak enggak dapet gitu kan maksudnya ya variannya masih yang biasa aja yang yang wow banget kayak pengen saya pengen cari pengen beli gitu kan tapi saya beli satu buah parfum di Mustafa itu yang udah pernah saya beli yang udah saya review juga itu brand dari Armaf Armaf yang excellence dan saya cukup wow juga gitu kan karena di Singapura itu Armaf itu saya pikir bakalan mahal gitu kan ternyata di Singapura itu hanya 15 dolar jadi kalau usahkan dirupiahkan tuh mungkin kurang lebih hanya diangka 180 ribuan sedangkan di Indonesia itu udah diangka 200 ribu lebih untuk yang Armaf excellence itu ya jadi ya udah saya ambil satu itu aja dan mungkin saya nggak usah review yang saya mau review itu salah satu parfum yang saya belinya itu di Malaysia nya gitu kan jadi habis dari Singapura kita main ke Malaysia pas udah pengen pulang dan ini pun dibeli blind by sama istri saya gitu kan eh pas kita sniff wanginya wah ini wanginya keren banget apa sih yang mau saya bahas sekarang yang mungkin saya review sekarang saya mau kasih lihat teman-teman yang saya mau review ini adalah brand dari salah satu brand designer yaitu Valentino ya ini Valentino Uomo yang born in Roma ini judulnya panjang ya Valentino Uomo born in Roma yang Coral Fantasy wanginya enak banget serius ini parfum yang underrated kita bahas sekarang menurut saya sih ini parfum yang kita beli secara blind by yang sukses banget sih menurut saya dan setelah sampai ke Indonesia gitu kan saya baru mulai searching-searching di Valentino Uomo yang Coral Fantasy ini ratingnya cukup bagus ya dia keluaran tahun 2022 cuman yang saya beli ini adalah Bates tahun 2023 gitu ya intesnya udah spray sampai ke dry-down nya sudah sudah dapet accord nya kayak gimana nose-nose nya dan ini cukup mengingatkan saya sama dua buah parfum yang digabungin jadi satu kayaknya wanginya wangi si Valentino Uomo yang Coral Fantasy ini ya saya kasih lihat teman-teman dulu secara botol mungkin saya nggak terlalu bahas panjang lebar ya cuman dia emang seperti ini kayaknya warna jusnya dia sedikit lebih cantik sih menurut saya saya sempat berpikir apakah ini parfum buat cowok gitu kan atau mungkin ini unisex tapi pas saya baca-baca ini parfum yang buat cowok gitu kan tapi setelah saya spray saya rasain kayaknya wangi seperti ini sih boleh dibilang wangi yang unisex gitu kan walaupun unisexnya lebih dominan ke cewek gitu ya dan betulnya seperti ini biasa ya ya standar Valentino lah kalian juga udah pasti tahu dan di tutup capnya ada lambang V nya nggak kelihatan ya tapi disini ada lambang V nya kalau kelihatan ah kayak gitu lah kurang lebih ya oke oh iya silahkan lihat sekali lagi teman-teman spraynya bagus ya misalnya oke nah serius ini wanginya tuh enak banget ya jadi pada saat saya pas cek di Frager Tika Wow ternyata blind by saya sukses ratingnya juga emang sesuai tinggi menurut saya pribadi juga wangi parfumsi Corel Fantasy ini enak banget temen-temen ya ini nuansa fruity terus kesan warm spicy nya bisa kita dapetin juga nuansa manis dan ada sedikit kesan citrus nya gitu kan ada kesan tipis-tipis kesan tembako gitu kan nuansa aromatic dan juga kesan woody ya kalau misalnya saya baca di Frager Tika karakter si Valentino Uomo yang Corel Fantasy ini emang dia masuknya ke woody aromatic oke nah kita bahas note per note nya ya dari first note nya ini kalian bisa langsung ngedetek wangi fresh seger yang red apple kalau temen-temen ingat dulu pernah makan ini enggak sih Apple Washington ya yang dulu ada sempet iklannya mungkin kalau orang-orang yang udah seumuran saya kalian pasti cukup familiar dengan Washington Apple gitu karena wangi Apple merah yang kerenyah yang terus yang basah banjir airnya wanginya ini seperti itu yang bisa kita rasain masa red apple bercampur sama kesan citrus yang dia bikin sempurna wangi red apple nya ini gitu ya di wangi first note nya di fase mid note nya ini udah mulai kesan nuansa warm spicy yang sedikit-sedikit dia mulai nongol itu masa dari kardamom nya ya kardamom juga dia bercampur sama nuansa dari geranium dia kesan rosy dan ada sedikit nuansa aromatik bercampur juga dengan note dari clary shades yang memberikan aromatik yang lebih banyak lagi tapi yang yang enggak terlalu banget banget aromatik herbal ya enggak ya ini masih santai banget justru lebih berasa fruity ke warm spicy nya sih kalau saya cium di mana di si Valentino yang Coral Fantasy ini ya nah sampai di fase base note nya ini temen-temen bisa ngerasain nuansa dari lavender yang yang dia juga enggak terlalu dominan nuansa lavender nya ketemu sama nuansa tebako nah ini nuansa tebako dia soft banget jadi kalau temen-temen yang berpikir wah ini tebako terlalu kayak wangi rokok banget enggak atau mungkin kayak wangi daun tebako banget enggak ini nuansa warm apa warm spicy nya tuh bagus banget dan si tobakonya ini dia kayak nyeimbangin untuk si wangi okor dari si warm spicy nya gitu sih menurut saya dan ada permainan dari paculi yang keren banget dicampur sama nos dari vetiver jadi di bagian base note ini dia udah udah ngunci banget nih wanginya menurut saya ya ini wangi parfum yang unisex emang lebih ke arah laki-laki sih tapi enggak yang laki-laki banget bahkan perempuan kalau yang suka wangi seperti ini pun juga masih bisa masuk gitu kan parfum ini boleh dibilang kesan yang apa versatile oke versatile kan bisa pakai ini pagi siang sore malam tapi kalau saya pribadi dengan wangi seperti ini saya lebih suka pakai bakalan di pemakaian sore sampai ke malam gitu ya kayak saya kasih tau ke temen-temen aja ini wangi ini kalau yang temen-temen pengen ngegambarin kayak gimana sih wanginya gitu ya ini menurut penciuman saya pribadi ini adalah wangi yang karakter itu kalau kalian punya parfum Paco Rabian yang one million laki-laki ya digabungin sama penhaligens yang blazing Mr. Sam kalian campur tuh ya kalian bikin hybrid parfum itu kalian pakai layering wanginya bakalan jadi si Valentino Womo yang Coral Fantasy ini gitu kan jadi kalian sob coba aja kalian punya dekannya misalnya one million laki-laki sama dekannya si apa tadi saya bilang blazing Mr. Sam si penhelegens kalian gabungin itu bakalan jadi mirip banget seperti ini tapi kalau misalkan kalian nemu di toko online di Indonesia atau mungkin offline store di Indonesia ada si Valentino Womo yang Coral Fantasy ini baik full bottle atau mungkin dekannya gitu kan coba aja kalian beli wanginya serius ini enak banget bakal masuk di hidung semua orang ini memberikan komplimen yang sangat baik gitu kan bahkan temen saya kemarin dan mampir kesini nyoba-nyoba parfum dia bilang ini sih gokil sih ini paling-paling enak wanginya dia bilang boleh nggak dia minta ya saya aja belum pakai saya belum review gitu kan jadi ya mana mungkin saya kasih dan kalaupun apa namanya kalaupun dia minta juga pasti bakalan nggak saya kasih karena saya sendiri suka wanginya gitu kan ini bakalan jadi signature scent saya sih menurut saya yang 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 boleh dibilang enak ya kalian bisa ngebayang nggak sih nuansa fruity campur sama nuansa warm spicy dan ada permainan tembakonya gitu kan yang hangat di tengah-tengahnya sampai ke akhirnya tuh kalian bisa ngerasain nuansa woody yang keren banget nah ini paket komplit di Valentino womo korel fantasy kalau kalian nemu di toko online tebas aja ini aman banget buat kalian beli secara blind baik ya gitu oke dari segi season parfumnya juga enak dipakai anytime itu kalian mau pakai di spring summer tapi kalau menurut saya ini lebih ke arah nuansa parfum autumn winter yang mungkin kalau dipakainya saat dingin nuansa hangat nuansa romantis gitu kan buat kalian dinner sama keluarga sama pasangan yang yang ya mungkin lebih-lebih romantic suasananya kayak gitu ya dari segi umur ini juga bukan umur yang terlalu bold banget yang tua banget bahkan menurut saya kalian yang masih sekolah pun itu bisa pakai parfum si Valentino umum yang korel fantasy mau cewek mau cowok ya yang masih sekolah pun bisa banget pakai parfumnya tapi ya mungkin kalian perhatikan kalau anak sekolah aktivitasnya aja kalau menurut saya wangi parfum seperti kalau kalian pakai aktivitas yang terlalu heboh gitu yang ya kita tahu anak sekolah kayak gimana gitu kan mungkin bakalan merosak dari wanginya kalau kalian yang udah mahasiswa pekerja kantoran ya ini lebih masuk banget gitu kan kalian pakai ini sebagai officen wah ini bakalan jadi komplimen banget sih ya kan bahkan pujian-pujian akan kalian denger nih dari temen-temen kerja kalian yang cewek-ceweknya gitu kan istilah kasarnya bisa jadi parfum yang kategori panty droppers hehehe serius ini ternak kalian mesti coba kalian beli ini secara berlangsung nggak rugi asli ya ini kalau di Indonesia mungkin di angka 19 dan 19 18 kurang lebih angka segitu kalau di online ada mungkin di wakil jual dua jutaan ya kalau kalian lalu masih dengan harga segitu silahkan beli tester beli dekan ambil ambil yang paket-paket 10 mili 20 mili aja dulu buat nyoba tapi emang saya jamin nggak bakalan nyesel kalau punya parfum ini ya oke sekarang kita bahas masalah perform SPL nya perform SPL nya jujur menurut saya nggak terlalu bagus banget amat dengan harga sekitar di angka 19 18 tapi ini worth banget ya karena kalian suka wanginya gitu kan dan permainan nos-nosnya tuh keren banget gitu ya dari segi CSnya emang di bermain pasar sampai dengan 2 jam untuk project jadi bermain cukup lumayan ya cukup lumayan jauh lah ngikutin kalian tuh di angka 2 sampai dengan 3 jaman dan longevity nya ini naik turun ya kalau kalau di di pemakaian saya saya udah pakai ini dua tiga kali lah gitu ya 23 kali ini di angka 8 sampai 10 jam gitu kan jadi tergantung kalian mau-mau agak banyakan sedikit spray nya it's ok gitu kan cuman ya emang wangi rata-rata ya wangi sebuah parfum itu maksimal bisa kita rasain itu hanya 6 jaman gitu jadi hampir semua parfumnya kalau misalkan kalian mau mendapatkan performance yang bagus lagi mungkin kalian harus di spray lagi walaupun ada yang awet di angka 8 jam 10 jam 12 jam tetap di angka 6 jam itu performance terbaik dia di angka 6 jam itu menurut survei pemakaian saya pribadi walaupun parfum yang saya pakai ini juga dia cukup lumayan awet lah jangka 8 sampai 10 jam kalau misalkan saya pengen mendapatkan full performance saya lagi full dari wanginya lebih enak lagi ya setelah di atas 6 jam saya harus di spray lagi rata-rata sih saya pakai parfum kayak gitu ya jadi ini kembali ke gimana kalian pakai sebuah parfum mungkin dari saya pembahasan gitu dulu aja udah kepanjangan jangan juga ngobrolnya ya sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya ciao see you ya ya ya